Hai semua, bersuah kembali dengan Ravis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film pendek yang berjudul The Silent Child yang bercerita tentang seorang gadis kecil tuli yang hidupnya begitu sunyi dan membosankan. Film sederhana ini penuh dengan pesan kuat yang terselip pada setiap rangkaian ceritanya. Jadi daripada penasaran, langsung aja kita bahas bersama filmnya. Pada awal film, tampak sebuah keluarga yang sedang sarapan bersama dan bersiap menjalani hari yang sibuk. Tampak ada ayah yang bernama Paul, ibu bernama Susan, dua orang kakak, dan seorang gadis kecil bernama Libby. Saat melihat keluar, ibu terkejut melihat guru sekaligus pengasuh baru Libby datang lebih awal. Ayah lalu keluar untuk menyambutnya. Wanita itu memperkenalkan diri bernama Joan. Paul lalu mengucapkan terima kasih kepada Joan yang telah berkenan mengajari Libby dan berkata bahwa mereka tidak memiliki ekspektasi yang tinggi. Dan hanya berharap agar Joan bisa membantu putrinya lebih percaya diri sebelum masuk sekolah. Mendengar itu, Joan mengiakan, namun ekspresinya nampak bingung. Di dalam rumah, Susan menjelaskan bahwa putrinya Libby sebetulnya memiliki alat bantu dengar, namun dia tidak pernah mau menggunakannya. Joan lalu mengkonfirmasi apakah tidak ada riwayat tuli di keluarga Susan maupun suaminya Paul. Susan mengiakan. Susan mengatakan bahwa dia menyadari bahwa Libby tulis saat dia berusia 3,5 tahun. Joan lalu bertanya kembali, bagaimana Libby berkomunikasi? Apakah Libby mungkin mengetahui tentang bahasa isyarat atau membaca bibir? Susan dengan cepat mengatakan membaca bibir, namun kemampuan bicara Libby tidaklah bagus. Mendengar itu, Joan lantas berkata, Kalau begitu akan lebih baik memulai belajar dengan metode kombinasi. Joan menjelaskan pada umumnya anak-anak memberikan respon yang baik pada bahasa isyarat, karena cenderung lebih mudah. Mendengar itu, Susan menyampaikan keberatannya tentang bahasa isyarat, karena menurutnya Libby mampu mengikuti apa yang dikatakannya dengan baik. Dalam artian, Libby sudah pandai berkomunikasi dengan membaca bibir. Setelah itu, Susan berpamitan pada Libby dan memintanya mematikan TV. Namun Libby tampak tidak memahami perkataan ibunya dan mengabaikannya. Melihat itu, Joan sedikit bingung. Karena apa yang dilihatnya sama sekali bertentangan dengan apa yang dijelaskan Susan sebelumnya. Susan lalu bergegas pamit pergi bekerja dan mengantar dua kakak Libby. Setelah ibunya pergi, tampak raut kesedihan di wajah Libby. Joan kemudian mulai mendekati Libby dan mengajaknya bermain dengan bahasa isyarat. Libby awalnya acuh, namun akhirnya dia mulai luluh. Hari mulai sore, ibu pulang dan bertanya bagaimana keadaan Libby. Melihat keadaan Libby yang begitu pasif, Joan bertanya apakah Libby pernah berinteraksi. Ibu dengan percaya diri mengatakan iya. Libby mengikuti apa yang dikatakan dengan sangat baik. Hanya saja biasanya dia jadi lebih diam jika perasaannya sedang tidak baik. Namun, kenyataan yang Joan temukan seharian ini tampak berbeda. Sehingga Joan mengatakan bahwa dirinya akan mencoba sesuatu yang lebih interaktif pada Libby. Misalnya dengan buku-buku yang dia pikir sangat baik. Tiba-tiba, ibu mendapat telepon dan terdistraksi. Setelah selesai menelpon, Joan bertanya apakah Libby menyukai taman. Namun, ibu kesulitan menjawab dan berkata sudah cukup lama dia tidak mengajak Libby ke sana. Namun, dia yakin Libby akan menyukainya. Esoknya, Joan kembali berangkat ke rumah Libby. Tampak di rumah, Libby mengamati keluarganya sedang berbincang bersama. Namun, dia tidak bisa mendengar apapun. Libby merasa seperti ada dinding besar yang menghalangi dirinya dan keluarganya. Libby merasa tersisih dan kesepian. Sesampainya di rumah Libby, Joan disapa Paul dengan ramah. Joan tampak membawa setumpuk buku yang dijanjikannya kemarin untuk Libby dan masuk. Di dalam, Susan juga menyambutnya dan bergegas pergi mengatakan ingin mengantar mertuanya ke rumah sakit. Segera setelah itu, Joan mulai mengajari Libby bahasa isyarat dengan buku yang dibawanya. Namun, Libby terus diam dan tanpa kurang tertarik. Joan tidak putus asa dan mengajak Libby ke taman. Namun, tiba-tiba Libby meresponnya dengan mengisyaratkan kata jeruk. Joan sangat bahagia melihat mulai ada kemajuan. Hari-hari berikutnya, Joan terus mengajari Libby bahasa isyarat dan mengajaknya pergi ke taman bahkan berenang. Libby pun kian terbuka dan ekspresif. Kini, Libby bahkan bisa berkomunikasi dan mengemukakan perasaannya dengan bahasa isyarat. Libby tidak lagi kesepian dan juga kian dekat dengan Joan. Sayangnya, melihat hal itu, Susan tidak senang. Susan menyampaikan kekhawatirannya tentang bagaimana Libby bisa beradaptasi di sekolah dengan bahasa isyarat. Tidak banyak orang yang bisa memahami bahasa isyarat. Joan lantas menjelaskan bahwa Libby memerlukan pendamping dan penerjemah sebagai pendukangnya di sekolah nanti. Joan bahkan menyampaikan bahwa dirinya akan sangat senang jika bisa mendampingi Libby di sekolah. Mendengar itu, ibu hanya mengatakan iya. Namun, dia kembali menegaskan bahwa dia ingin Libby lebih fokus mempelajari membaca bibir daripada bahasa isyarat. Joan juga kembali menegaskan kebutuhan Libby dan mengatakan bahwa kombinasi antara bahasa isyarat dan membaca bibir tentu akan lebih baik bagi Libby. Joan juga mengatakan bahwa dia paham bahwa bahasa isyarat memang terlihat lebih aneh. Namun, dia meminta Susan percaya bahwa hal itu tentu lebih mudah dipelajari oleh Libby. Dan bahkan menyarankan seluruh keluarga juga mempelajarinya untuk berkomunikasi dengan Libby. Sayang, ajakan itu tidak mendapatkan sambutan baik. Susan beralasan seluruh keluarga agaknya cukup sibuk untuk mempelajari bahasa isyarat. Namun, dia akan mencoba mendiskusikan hal ini dengan Paul, suaminya. Malamnya, tampak Susan bertengkar hebat dengan seseorang. Terdengar, Susan berkata bahwa dia ingin mendengar putrinya Libby berbicara. Esoknya, seperti biasa, keluarga Libby sarapan bersama. Tanpa sengaja kakak Libby melihat Libby mengisyaratkan sesuatu. Namun, mereka sedikit bingung apa yang sebetulnya ingin dikatakan Libby. Beberapa saat kemudian, Jo datang dan Libby tampak sangat bahagia menyambutnya. Tak lama kemudian, Libby kembali mencoba berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Namun, ibu kembali tidak memahaminya dan bertanya pada Joan. Nampak, dari semua orang yang dikenalnya, Libby hanya nyaman berkomunikasi dengan Joan yang bisa memahaminya. Libby bahkan mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa dia sedang menggambar dirinya dan Jo sedang berlibur bersama. Ironis sekali, Libby bukan menggambar keluarganya sendiri, melainkan Joan yang merupakan guru dan pengasuh barunya. Beberapa saat setelah ibu pergi, ibu datang kembali karena tasnya ketinggalan. Jo yang sedang melihat keluar jendela melihat nenek Libby di mobil. Joan lalu pergi keluar untuk menyapanya dan memperkenalkan diri. Nenek lalu bertanya bagaimana keadaan Libby. Jo lalu berkata bahwa Libby baik dan sangat bersemangat. Mendengar itu, nenek tampak tidak percaya dan bertanya, apakah menurut Joan Libby bisa mendapatkan pekerjaan suatu hari nanti? Dengan yakin, Joan berkata tentu saja, Libby bisa mendapatkan pekerjaan yang dia impikan. Nenek lantas berkata dengan nada meremehkan bahwa kakek Libby juga terlahir tuli. Dia juga memiliki pekerjaan, namun sebagai tukang bersih-bersih. Mendengar itu, Jo terkejut. Karena sebelumnya, setau dirinya keluarga Sue dan Paul tidak memiliki garis keturunan tuli. Nenek lalu mengutarakan bahwa ternyata Libby bukanlah putri Paul, melainkan putri Susan dengan pria lain. Rupanya malam itu, Susan bertengkar dengan ayah Libby, bukan dengan suaminya Paul. Sorenya, Libby dan Jo bermain kembali di taman. Libby lalu mengatakan pada Jo bahwa dia berpikir bahwa telinganya rusak. Jo pun terdiam. Saat kembali ke rumah, Susan menelpon Jo dan berkata bahwa dia khawatir pada Libby yang mempelajari bahasa yang tidak bisa dipahaminya. Dan bahkan sekolah pun tidak akan ada yang memahami. Susan lalu berkata bahwa dia ingin putrinya tumbuh normal dan sempurna. Jo tidak terima dan berkata bahwa Libby normal. Dia hanya tuli. Mendengar itu, Susan lantas berkata bahwa dia paham. Namun, sebagai ibu Libby, dia tahu apa yang terbaik untuk putrinya. Dan dia telah memutuskan untuk mengirim Libby ke sekolah. Jo mencoba melunak dan memberi pengertian bahwa tidak semua sekolah memahami tentang ketulian. Dan Susan harus menyiapkan dukungan yang tepat untuk mendukung Libby di sekolah. Namun, Susan bersikeras dia tahu apa yang dia lakukan untuk putrinya sendiri. Sepulang dari rumah Libby, Jo tidak bisa tidur. Dia terus-menerus memikirkan Libby. Hingga akhirnya, mimpi buruk itu pun benar-benar terjadi. Esoknya saat berangkat, Jo mendapat telpon dari Susan yang mengatakan bahwa dengan berat hati, Su akan menghentikan belajar bahasa isyarat untuk Libby dan akan melakukan terapi bicara. Jo sangat terkejut mendengar itu. Jo lalu meminta kesempatan untuk menjelaskan terlebih dulu pada Libby apa yang terjadi sebelum Libby pergi. Namun, tampaknya Susan menolak mendengarkan Joan. Jo bergegas mendatangi Libby di rumah, namun tidak ada orang. Di sekolah, guru menjelaskan, namun tatapan Libby kosong. Dia tampak kesulitan memahami apa yang dikatakan gurunya. Sementara Jo berusaha menemui Libby. Saat jam istirahat, tampak Libby berdiri sendiri. Dia kesepian. Dia lalu melihat Joan datang. Dengan bahasa isyarat, Libby berkata, Aku mencintaimu, Jo. Namun Joan tidak bisa melakukan apapun. Begitulah kisah ini berakhir. Dan mungkin begitu pula kisah kebanyakan anak tuli di luar sana berakhir sama. Ketulian bukanlah kesulitan belajar. Dengan dukungan yang tepat, anak tuli juga bisa belajar sama dengan yang bisa mendengar. Namun sayang, lebih dari 78 persen anak tuli bersekolah di sekolah umum tanpa dukungan spesialis. Film pendek ini didedikasikan untuk memperjuangkan bahasa isyarat agar dapat diakui di setiap sekolah di seluruh dunia. Selain itu, film ini juga mengingatkan kita bahwa orang yang bisa mendengar terkadang justru menutup telinganya sendiri dengan keegoisannya. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini. Bagi kalian yang ingin menonton langsung film pendek ini, linknya aku selipkan di deskripsi ya. Jaga kesehatan selalu dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton!